Buya Yahya menjawab Kemudian pertanyaan selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mohon izin bertanya Buya Saya lagi mugar makam Atau mugar kuburan Mugar Memperbarui makam Mugar 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 makam Mugar kuburan Saya lagi mugar makam keluarga Sebelumnya di masing-masing nisan kuburan Sudah ada tulisan nama Tanggal lahir dan tanggal wafat Saya dengar hadith yang bunyinya Barang siapa yang membaca tulisan di papan kuburan Dan orang itu mencari ilmu Maka dia akan menjadi pelupa atau bodoh Saya berniat ingin memberi nama Tanggal lahir dan tanggal wafat di batu nisan yang baru Untuk tujuannya Agar anak tujuh saya dapat mengetahui Urutan dan sila-silah keluarga yang sudah tiada Apakah boleh Buya Saya mencantumkan nama Tanggal lahir dan tanggal wafat di batu nisan yang baru Menulis nama Tanggal lahir dan tanggal wafat di makam Di nisan bukan suatu Yang diharapkan dan bukan suatu yang dianjurkan Hal-hal boleh saja Hal-hal boleh saja Bukan suatu yang dianjurkan Bukan suatu larangan Namanya tulisan ini fulan Tanda ini Ada pun masalah membaca Tulisan di kuburan menjadikan sebab lupa Itu disebut kelasih zarjudi Yang ke dalam kitab taklim-taklim Itu adalah terbiahnya mereka Ada pun masalah Pendelasan dan penjelasan dalilnya Beliau tidak menyebutkan hanya Menyebut hikmah Apa menyebut bahwasannya Barang siapa Yang membaca tulisan di kuburan itu Cepat lupa Lupa hafalan Ngurangi hafalan Tidak tahu diambil dari mana Karena beliau adalah seorang soleh Seorang soleh Kalau kita percaya juga Tidak ada masalah Karena tidak ada hubungannya Kita tidak menisbatkan ke nabi sebuah kalimat Karena bisa jadi Tafsiri begini Kalau baca sibuk urusan Ngapal dari ngapal Ngapain baca di kuburan Baca-baca Baca buku biar pinter Masalah-masalah itu Yang jelas Boleh Kalau ingin menulis Bukan sesuatu yang Bukan sebuah kesunnahan Dan juga bukan Sebuah keharaman Boleh-boleh saja Wallah alam Bukan sebuah Bukan sebuah keharaman Bukan sebuah keharaman Bukan sebuah keharaman